Tadarus atau ngaji di dalam kamar. Nah setelah ngaji itu, teman-temannya otomatis kan ketiduran kan? Tidak tahu kejadian seperti apa, tidak tahu. Nah kejadian ini itu ketika setengah tujuh seperti saya bilang tadi itu, teman-teman penjagaan melakukan kontrol dan persiapan apel. Ternyata sopian bin anak ini tidak berhitung di situ. Dicarilah teman-temannya ternyata ada di kamar mandi dalam keadaan tergantung dan sudah meninggal. Nah kejadian ini atas laporan dari teman-teman penjagaan, nah saya bilang tolong jangan sentuh. Tadi itu kan, amankan TKP. Jangan siapa pun juga masuk, kunci kamar itu. Anak-anak bukan semua. Akhirnya KPLP dan teman-teman koordinasi dengan pihak Ores. Kasat reskrim. Nah akhirnya tidak lama kemudian tim daripada Inavis, Ores Kawang, datang melakukan oleh TKP kan, dan sebagainya, mengambil kutu dan sebagainya. Selesai, gitu ya, memang dari informasi dari Ores, tidak ada peristiwa yang pidana begitu, tidak ada kekerasan, murni, bunuh diri. Nah kemudian, karena tidak boleh lama-lama kan mayat di sini, akhirnya saya perintahkan teman-teman jajaran tim medis dari Lapas Krawang dengan Inavis dari Ores, meluncurlah ke rumah sakit umum daerah Krawang. Nah sambil meluncur begitu, saya perintahkan beberapa setap untuk mencari tahu di mana alamat yang disanggutan. Alhamdulillah ketemu. Datanglah orang tuanya. Orang tuanya datang, alhamdulillah, menerima begitu saja tidak ada masalah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Akhirnya dari pihak Inavis ya tidak melakukan otopsi. Karena 3 keluarga sudah menerima, sudah pasrah, oh benar. Memang kenyataannya memang penuh diri. Kasusnya apa? Nah kasusnya penggelapan. 378. Tapi datanya kecil, relatif kecil kalau mencari saya. 2 tahun 6 bulan. Yang bersanggutan sudah setahun 6 bulan, tinggal setahun. Sudah setahun, dia dapat remisi, kalau dia baik kan dapat remisi. Tinggal setahun sebenarnya. Kalau umurnya itu sekitar bulan Juni 2023. Ya kurang lebih setahun lah. Mei 2023. Kalau umurnya berapa Pak Inavis? Umurnya sekitar 26 tahun. Anaknya pendiem memang. Itu di satu ruangan berapa orang Pak? Satu ruangan hanya 14 orang. 14 orang. Kamar itu tidak berdubel juga. Dan relatif memang anaknya itu pendiem. Jadi informasi apapun dari teman-teman yang tidak ada informasi apa-apa Pak. Sebelum kejadian memang belum ada interaksi apapun. Terus mengeluk ada jadian apa dengan teman-teman dekatnya juga. Seperti itu.